Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anggota TNI Angkatan Udara Beliau ini adalah seorang pemuda yang berasal dari Provinsi Bali Yang bekerja sebagai teknisi pesawat tempur di Pontianak Kalimantan Barat Nah kisah hidayahnya bermula ketika beliau mendengarkan lantunan ayat sisi Al-Quran Yang dibacakan oleh temannya Satu Mes Kemudian dari bacaan temannya itu beliau merasa tersentuh dengan bacaan itu Subhanallah hidayah Allah memang datang dari hal-hal yang tidak disangka-sangka Nah bagaimana kisah selengkapnya dan bagaimana prosesi pensahdatannya Kita saksikan bersama-sama Tapi sebelumnya admin mengucapkan terima kasih kepada Ikhwan Vila sekalian yang telah mendukung channel ini Dengan cara mensubscribe dan menonton videonya Kemudian bagi anda yang baru bergabung Jangan mau ketinggalan ikut subscribe juga Karena insya Allah dengan mensubscribe channel-channel seperti ini Anda semuanya sudah ikut Serta dalam mendukung gerakan-gerakan dakwah Yang ada di medsos Termasuk di Youtube ini Baik sahabat beriman semuanya Langsung saja kita simak videonya berikut ini Selamat menyaksikan Bila hitafiq wa lidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Biddi Yogi Wilantara Budra Biddi Yogi Wilantara Budra Yang paling pasti kami bertanyakan Pertama kali Bang Yogi Sudah siap kembali Siap lahir badan Baik Dalam memeluk agama Islam ini Ada tekanan ataupun ada paksaan Untuk masuk agama Islam Agama Islam Tidak ada tekanan Murni dari niat tulus sendiri Siap murni dari niat tulus sendiri Ayah dengan Ibu masih berbeda agama berarti Masih berbeda agama Masih berbeda agama Baik maka kita akhirkan Ya walaupun nanti Bang Yogi sudah berikirat dalam kesadaran Maka hubungan dengan orang tua dan keluarga tidak boleh terputus Bang Yogi Penghormatan dan bakti kepada orang tua harus tetap dilaksanakan Walaupun kita sudah berbeda keyakinan Yang kedua Kemudian selanjutnya Apakah Bang Yogi yakin bahwa Allah itu sakit? Yakin Apakah Bang Yogi yakin bahwa Al-Abi Muhammad itu adalah putusan Allah? Yakin Kalau Bang Yogi yakin itu Maka sekarang silahkan ikuti saya Kita ikutlah sahadat bersama Disaksikan oleh para jamaah Dan semoga ini juga doa untuk pengyodi kedepannya Agar dipermudahkan oleh Allah SWT Dalam mengikuti agama ini Dan dalam melaksanakan ibadah-ibadah Sudah siap Bang Yogi? Siap Siap Awam Bismillahir Bismillahir Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashadu Alla ilaha Alla ilaha Illallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Aku bersaksi Aku bersaksi Bahwa asalnya Bahwa asalnya Tiada Tuhan Tiada Tuhan Yang layak disembah Yang layak disembah Selain Allah Selain Allah Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi Bahwa asalnya Bahwa asalnya Nabi Muhammad Nabi Muhammad Adalah Adalah Kutusan Allah yang terakhir Kutusan Allah yang terakhir Takbir Allahu Akbar Tampir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Terima kasih Sarabat Dari anggota Auri Alhamdulillah Siap Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Alhamdulillah 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 Saya pertama kali tertarik itu dari cerita saya di mes. Semenjak itu ada senior saya mengucapkan, membacakan Al-Quran. Seketika hati saya itu langsung terasa ketarik untuk memasuki Islam. Dan hening rasanya. Setelah saya mengucapkan sahadat itu, terasa dari mengucapkan itu sampai saya itu, sampai rasanya itu, rasanya itu ringan jadi. Kayak sudah tidak ada beban lagi. Itu yang saya rasakan. Untuk saat ini kan saya masih baru-baru masuk Islam. Islam, tidak banyak tahu, cuma beberapa saja, dari cara wudhu, cara sholat, belajar bahasa Al-Quran, dan baca yasin, yang saya sering lakukan sebelum saya masuk muslim. Bang Yogi, kira-kira perlu enggak ya ada sebuah lembaga atau gerakan yang membina untuk mengajarkan para mu'alaf untuk mengenal agama Islam? Menurut Bang Yogi bagaimana? Kira-kira bagus enggak? Bagus, supaya bisa memperdalam agama Islam itu seperti apa. Jadi kan kalau mu'alaf itu kan pengelalan dari pertama masuk muslim, jadi perlu pembelajaran. Jadi kita bagusnya itu buat pembinaan atau pengajaran untuk bisa memperdalam agama Islam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!